Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tentunya di channel Indonesia Sport Oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tips atau trik cara mengatasi tendangan kick off yang mematikan guys Sebab saya lihat rata-rata pemain yang memiliki kehebatan atau skill di atas rata-rata selalu menggunakan trik tendangan long ball di awal-awal laga ini guys Dan rata-rata tendangannya berhasil mencetak gol Nah khusus di video ini saya akan memberikan tips cara mengatasinya guys Bagi teman-teman pemula wajib sekali pelajari cara ini agar tidak kebobolan di menit-menit awal guys Sebab apabila teman-teman dapati lawan atau pemain yang suka melakukan tendangan kick off yang mematikan kayak di video ini Kalian bisa kebobolan di menit-menit awal guys Bagi teman-teman yang tidak tahu cara mengatasinya dipastikan akan kebobolan lebih awal Jadi di video ini saya akan memberikan tips cara mengatasi tendangan kick off yang mematikan ini guys Sebelum itu subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya guys Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke tidak usah basah-basih langsung saja kita ke caranya Jadi cara untuk mengatasi tendangan kick off langsung gol kayak ini sebenarnya sangatlah mudah guys Caranya simple banget Jadi yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan haruslah fokus dalam pertandingan Jangan lengah di menit-menit awal pertandingan guys Jika teman-teman sedikit saja lengah back kalian akan ketinggalan oleh penyerang lawan Yang sedang berlari siap menerima umpan Yang kedua teman-teman harus perhatikan atau fokus ke pemain lawan yang berlari tanpa bola Tidak usah perhatikan lawan yang memegang bola Apabila lawan melakukan umpan long ball langsung saja teman-teman pindahkan kursor ke pertahanan kita Sambil berlari ke belakang dengan menahan R1 arah Dan sebelum bola sampai tekan X lalu R1 arah agar kita lebih cepat dari lawan menyambut umpannya guys Jadi cara mengatasi tendangan kick off langsung gol kayak di video ini sangatlah mudah guys Namun masih banyak yang terkecoh dengan trik tendangan ini Karena disebabkan kurang fokus pada saat kick off guys Karena fokusnya terpaku ke pemain yang membawa bola Oke guys jadi cara mengatasinya sangat mudah kan Jadi jangan lupa follow dulu channelku guys Agar saya lebih semangat lagi buat ngontennya Jika ada trik-trik yang teman-teman ketahui namun belum bisa mempraktikannya Silahkan aja komen di kolom komentar guys Insya Allah barangkali saya bisa mengatasinya guys Oke guys sampai disini dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu mengatasi masalah saat bermain pes Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh